Tahukah kamu bahwa sebagian besar alam semesta kita hilang? Ya, lebih dari 85% materi di alam semesta tidak terlihat oleh kita. Kita menyebutnya materi gelap. Tapi, apa sebenarnya materi gelap ini? Dan mengapa kita tidak bisa menemukannya? Selamat datang di Kisah Edukasi. Dalam video kali ini, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar di kosmos hilangnya materi gelap. Kita akan mengupas mengapa ilmuwan menganggap materi ini sangat penting, alasan mengapa ia sulit untuk dideteksi, dan teori-teori terbaru tentang apa yang sebenarnya terjadi pada materi gelap di alam semesta kita. Bersiaplah untuk perjalanan yang penuh misteri dan wawasan tentang rahasia alam semesta. Apa itu materi gelap? Materi gelap adalah zat misterius yang membentuk sekitar 85% dari seluruh materi di alam semesta, namun sulit terdeteksi karena tidak memancarkan, menyerap, atau memantulkan cahaya. Hal ini membuatnya tidak terlihat melalui teleskop atau alat pengamat konvensional yang bergantung pada cahaya untuk mengamati objek. Meski demikian, para ilmuwan mengetahui keberadaannya melalui efek gravitasi yang ditimbulkannya pada objek kosmik. Ketika mempelajari gerakan bintang-bintang, planet, dan galaksi, mereka menemukan anomali terdapat lebih banyak gravitasi daripada yang dapat dijelaskan oleh materi biasa, seperti bintang, planet, gas, dan debu. Tanpa kehadiran materi gelap, bintang-bintang di tepi galaksi yang bergerak dengan kecepatan tinggi seharusnya terlempar keluar dari galaksi. Namun, galaksi tetap utuh seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengikat semuanya bersama. Materi gelap bertindak seperti lem kosmik yang menstabilkan struktur alam semesta dalam skala besar. Ia menjaga agar galaksi tidak tercerai-berai, meskipun berputar dengan sangat cepat. Gravitasi yang dihasilkan materi biasa saja tidak cukup untuk menjaga bentuk dan kestabilan galaksi. Karena itulah, para ilmuwan percaya bahwa materi gelap menciptakan gravitasi tambahan yang menahan galaksi dan gugus galaksi agar tetap utuh dan terikat bersama. Fenomena ini tidak hanya ditemukan dalam satu galaksi, tetapi terjadi secara konsisten di seluruh alam semesta. Sehingga kehadiran materi gelap dianggap sebagai faktor penting dalam menjaga struktur kosmik yang kita amati. Meskipun kita tidak bisa melihat atau menyentuh materi gelap secara langsung, bukti keberadaannya sangat nyata dalam pola dan kecepatan rotasi galaksi, pelensaan gravitasi, dan distribusi materi di alam semesta. Seperti bagian dari teka-teki besar, materi gelap adalah elemen esensial yang menjaga kosmos tetap pada bentuknya. Hingga saat ini, para ilmuwan masih bekerja untuk memahami lebih lanjut sifat dan komposisi materi gelap, yang mungkin dapat mengungkap misteri alam semesta yang selama ini tersembunyi. Bukti kuat keberadaan materi gelap pertama kali ditemukan dari studi mengenai rotasi galaksi. Secara teori, bintang-bintang yang berada di pinggiran galaksi seharusnya berputar lebih lambat dibandingkan bintang-bintang yang lebih dekat ke pusat, karena jumlah masa yang terlihat di galaksi tidak cukup besar untuk menciptakan gravitasi yang menahan bintang-bintang tepi ini. Namun, pengamatan menunjukkan hal yang aneh. Bintang-bintang di tepi galaksi justru bergerak dengan kecepatan yang sama, atau bahkan lebih cepat daripada yang diperkirakan. Jika hanya materi yang terlihat, seperti bintang, planet, dan gas antar bintang, yang mempengaruhi gravitasi di galaksi, bintang-bintang ini seharusnya terlontar keluar akibat gaya sentrifugal mereka sendiri. Ada sesuatu yang menciptakan tambahan gravitasi di seluruh galaksi. Sebuah masa tak terlihat yang menahan bintang-bintang ini tetap pada tempatnya. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa keberadaan masa tambahan ini tidak terlihat dan tidak berinteraksi dengan cahaya atau radiasi elektromagnetik, tetapi memiliki efek gravitasi yang sangat kuat. Inilah yang kita sebut sebagai materi gelap. Selain itu, efek materi gelap juga terlihat dalam fenomena yang dikenal sebagai pelensaan gravitasi. Ketika cahaya dari galaksi jauh melewati objek masif di depannya, seperti gugus galaksi, jalur cahaya tersebut dibelokkan. Pengukuran menunjukkan bahwa gravitasi yang diperlukan untuk menciptakan pelensaan gravitasi yang diamati jauh lebih besar daripada yang dapat dijelaskan hanya oleh masa materi biasa. Dengan kata lain, efek gravitasi ini disebabkan oleh masa ekstra yang tak terlihat, materi gelap. Bukti-bukti ini menjadi dasar kuat bahwa materi gelap benar-benar ada, meskipun kita belum bisa melihat atau menyentuhnya secara langsung. Eksperimen dan deteksi materi gelap Para ilmuwan di seluruh dunia telah melakukan berbagai upaya untuk mendeteksi partikel materi gelap, yang hingga kini masih sulit dipahami. Salah satu metode utama yang digunakan adalah mencoba menangkap interaksi antara partikel materi gelap dengan partikel biasa. Namun, karena materi gelap tidak berinteraksi melalui gaya elektromagnetik, mendeteksi tabrakan atau interaksi ini sangatlah sulit. Untuk meningkatkan peluang deteksi, para peneliti membangun detektor, khusus di lokasi yang sangat terlindungi, biasanya jauh di bawah tanah, di dalam tambang atau fasilitas bawah tanah yang aman dari radiasi kosmik. Lingkungan ini dirancang untuk meminimalkan interferensi dari partikel-partikel luar angkasa, sehingga memungkinkan detektor mendeteksi tabrakan langka yang mungkin melibatkan materi gelap. Salah satu detektor materi gelap yang terkenal adalah senon sapunti di Italia, yang menggunakan wadah besar berisis senon cair sebagai target partikel materi gelap. Jika partikel materi gelap menabrak inti atom senon, diharapkan detektor dapat merekam kilatan cahaya atau ionisasi yang dihasilkan dari tabrakan tersebut. Selain detektor bawah tanah, Large Hadron Collider, LHC, di Swiss juga memainkan peran penting dalam penelitian materi gelap. LHC adalah akselerator partikel terbesar di dunia, yang berfungsi untuk mempercepat proton hingga mendekati kecepatan cahaya sebelum menabrakannya satu sama lain. Tabrakan energi tinggi ini menciptakan kondisi ekstrem yang mirip dengan detik-detik awal alam semesta setelah Big Bang. Para ilmuwan berharap, dalam kondisi seperti ini, partikel materi gelap yang mungkin ada sejak awal pembentukan alam semesta dapat muncul kembali atau meninggalkan tanda-tanda keberadaannya. Jika partikel tak terlihat terdeteksi di eksperimen ini, artinya mungkin ada materi gelap yang terbentuk dari tabrakan tersebut. Meski hasil eksperimen ini belum menunjukkan bukti langsung keberadaan materi gelap, deteksi semacam ini membawa kita selangkah lebih dekat untuk mengungkap misteri terbesar di kosmos. Hipotesis tentang materi gelap Salah satu hipotesis yang paling terkenal tentang materi gelap adalah bahwa ia mungkin terdiri dari partikel bernama WIMS, atau Weakly Interacting Massive Particles. Partikel ini diyakini memiliki masa besar, namun sangat jarang berinteraksi dengan materi biasa, sehingga hampir mustahil dideteksi melalui metode konvensional. Jika WIMS memang ada, mereka akan memiliki masa yang cukup untuk menciptakan efek gravitasi yang kita lihat dalam skala galaksi. Tetapi, karena interaksi lemah dengan cahaya dan materi biasa, partikel ini tetap tak terlihat. Sejauh ini, banyak eksperimen dirancang khusus untuk mendeteksi interaksi langka dari WIMS dengan partikel biasa, namun belum ada hasil pasti yang mengonfirmasi keberadaannya. Selain WIMS, ada teori-teori lain yang menawarkan alternatif penjelasan. Salah satunya adalah teori partikel aksion, yang lebih ringan dan dihipotesiskan berinteraksi dengan medan elektromagnetik dalam kondisi tertentu. Aksion dipercaya dapat terbentuk dalam jumlah besar di alam semesta awal dan menyebar luas menjadi kandidat materi gelap yang memungkinkan deteksi melalui efek pada radiasi elektromagnetik tertentu. Teori lain mengusulkan objek masif yang disebut macos, Massive Compact Hello Objects, seperti bintang-bintang redup, lubang hitam kecil, atau objek-objek yang tidak cukup terang untuk dideteksi, tetapi memiliki masa yang dapat memberikan efek gravitasi. Macos mungkin tersembunyi di dalam halo galaksi kita dan berperan dalam menambah masa yang tidak terlihat, namun jumlah macos yang dibutuhkan untuk menjelaskan efek materi gelap pada skala besar sangatlah besar, sehingga hipotesis ini semakin jarang digunakan dalam penelitian utama. Meski ketiga hipotesis ini memberikan wawasan yang menarik, hingga kini belum ada bukti konkret yang secara pasti mengidentifikasi jenis partikel atau objek yang membentuk materi gelap. Penelitian terus berlanjut, dengan harapan bahwa satu dari hipotesis ini, atau mungkin yang lain yang belum ditemukan, akan membawa kita lebih dekat untuk mengungkap misteri materi gelap. Pentingnya materi gelap. Materi gelap bukan hanya penting untuk masa kini, tetapi juga masa depan alam semesta. Dengan memberikan gravitasi yang membantu menjaga galaksi tetap utuh, materi gelap memainkan peran besar dalam mempertahankan bentuk dan struktur alam semesta. Tanpa materi gelap, galaksi mungkin sudah tercerai-berai sejak lama, dan struktur kosmis yang kita lihat saat ini akan berantakan. Namun, materi gelap bukanlah satu-satunya kekuatan kosmik yang menentukan nasib alam semesta. Energi gelap, kekuatan misterius lainnya, secara perlahan mengambil alih pengaruh gravitasi dari materi gelap dan mempercepat ekspansi alam semesta. Dalam miliaran tahun mendatang, energi gelap akan membuat galaksi-galaksi semakin menjauh satu sama lain. Pada titik tertentu, jarak antar galaksi akan menjadi sangat besar, sehingga cahaya dari galaksi-galaksi tersebut tidak akan pernah mencapai kita lagi. Tanpa materi gelap yang cukup, struktur alam semesta akan tercerai-berai lebih cepat, dan nasib akhir alam semesta akan menjadi semakin sulit diprediksi. Begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang materi gelap, tetapi semakin kita mencari, semakin kita memahami bahwa alam semesta menyimpan rahasia yang luar biasa. Apakah materi gelap akan terungkap sepenuhnya di masa depan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Jika Anda tertarik pada misteri kosmos dan ingin tahu lebih banyak tentang alam semesta, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Tinggalkan komentar di bawah tentang apa pendapat Anda mengenai materi gelap, apakah Anda percaya kita akan menemukan jawabannya? Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton,